Pemirsa Pemerintah Pusat akan menjalankan program New Normal atau Cara Hidup Baru di tengah masa pandemi virus Corona. Masyarakat pun diimbau tetap waspada sebab pandemi virus COVID-19 belum berakhir. Dr. Mulyadi Subarjo, Dr. Spesialis Paru RSUD Dr. R. Sutrasenorembang yang berperan aktif dalam menangani pasien COVID-19, memberikan pesan kepada seluruh masyarakat terkait program New Normal yang direncanakan oleh pemerintah. Ia menjelaskan New Normal berarti adaptasi kehidupan baru. Mau tidak mau, masyarakat dipaksa untuk mengubah pola hidup dan perilaku sekarang yang diharapkan bisa membudaya di tengah masyarakat. Mulai dari menggunakan masker ketika beraktifitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Selain strategi tersebut, kita juga harus mengatur strategi dalam menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan yang bergisi, mengkonsumsi vitamin C dan E, beristirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Dr. Mulyadi mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir, dan masyarakat harus pandai-pandai mengatur strategi dalam menghadapinya. Sebelumnya masyarakat dipaksa untuk merubah kebiasaannya, sekarang harapannya sudah bisa menjadi budaya. Nah, itu harapannya. Seperti contoh tiga hal yang harus dilakukan. Menggunakan masker ketika kita beraktifitas, terus kemudian juga cuci tangannya, terus kemudian jaga jarak. Itu adalah strategi untuk mengubah perilaku kita, yang insya Allah akan membuat diri kita aman dan lingkungan kita aman. Terus kemudian berikutnya yang perlu dipercihatkan oleh masyarakat apa. Selain strategi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, kita harus menjaga tubuh kita. Menjaga tubuh kita supaya tentara di dalam tubuh ini benar-benar kuat. Nah, itu ada trik-triknya juga. Bagaimana caranya? Satu, makan makanan yang berisi. Jangan lupa, rakuslah pada makanan-makanan yang tinggi vitamin, terutama vitamin C ya. Nah, terus kemudian juga vitamin E. Itu adalah vitamin-vitamin yang bisa mendukung umunitas kita menjadi lebih kuat. Terus kemudian juga istirahat. Nah, istirahat ini harus cukup. Kalau sudah dibuka, misalkan masyarakat bisa beraktifitas di luar, bukan berhati. Kemudian masyarakat bisa kongko-kongko, begadang setiap malam. Dan pada akhirnya akan membuat daya tahan tubuh juga akan turun. Ya, istirahat yang cukup. Terus kemudian apa? Olahraga. Olahraga rutin minimal 30 menit setiap darinya. Itu juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dr. Mulyadi menambahkan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti paru-paru, darah tinggi, kenceng manis, asma, dan gagal ginjal, harus tetap memonitor kesehatannya secara rutin. Kabupaten Rebang sendiri mulai menerapkan pola kehidupan baru atau new normal terhitung mulai Jumat 5 Juni 2020. Kontributor Rebang Jawa Tengah, Suprianto, melaporkan. Terima kasih telah menonton!